Intro Inilah suasana perayaan tahun baru China atau yang lebih dikenal dengan Imlek di salah satu pihara kota Lubuk Linggau lebih tepatnya di pihara Pajra Bumi Silampari Jalan Riau, Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 Sejak lebih kurang pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat warga Tionghoa yang bermukim di Lubuk Linggau mulai memadati pihara tersebut untuk melakukan sembahyang adapun prosesinya dimulai dari berbakti puja sembahyang kemudian pembacaan doa bersama yang dalam hal ini dipimpin oleh biksu bernama Li Antai kemudian acara pun disusul dengan acara hiburan seperti pertunjukan barongsai tidaknya terdapat lebih kurang 100 orang mengikuti sembahyang dan dibagi dalam beberapa sesi hal ini dikarenakan sebelum ke pihara warga Tionghoa pun telah melakukan ibadah di rumah masing-masing sehingga tak heran meski sembahyang telah dimulai sejak pagi hari warga Tionghoa pun terus berdatangan ke tempat ibadah tersebut perlu diketahui jika dalam penanggalan Tionghoa tahun China kali ini telah menginjak tahun ke-2568 dengan simbol siu berupa tahun ayam api artinya menandakan bahwa tahun ini merupakan tahun baik teruntuk warga Tionghoa untuk lebih percaya diri dan bekerja keras tahun ayam api ini berlangsung mulai dari tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2018 selain itu tahun ayam api pun disebut-sebut sebagai tahun keberuntungan yang erat kaitannya dengan hubungan antar sesama karir, keuangan, dan kesehatan jika tahun sebelumnya masih dirasa belum produktif maka sangat dianjurkan di tahun baru ini agar dapat bekerja lebih alias maksimal lalu dalam segi keuangan jika di tahun sebelumnya berjalan tidak begitu baik maka tahun ini harus dapat bertindak cepat alias tidak bermalas-malasan melainkan kerja kerja dan kerja kemudian dari segi kesehatan bagi yang lahir memiliki siu ayam diakini akan memiliki kesehatan baik itu secara fisik maupun mental tim liputan selampari tv melaporkan selamat menikmati